Untuk harga atau biaya akap ekonomi antara provinsi itu mulai tahun 2016 sampai 2020 belum pernah ada kenaikan tarif. Maka untuk penyesuaian terhadap harga BPM, maka perlu ada penyesuaian tarif, yaitu tarif dasar untuk 2022 sebesar Rp159 per penumpang per kilometer, yaitu ada kenaikan dari tarif dasar tahun 2016 yang hanya Rp119 per penumpang per kilometer. Itu ada kenaikan. Untuk tarif batas atas, untuk wilayah 1, Sumatera, Jawa, Bali, dan Suatenggara, untuk tahun 2022 itu menjadi Rp207 per penumpang per kilometer. Ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2016 yang tarifnya Rp155 per penumpang per kilometer. Untuk tarif batas bawah, penyesuaiannya adalah Rp128 per penumpang per kilometer. Ini naik dari tahun 2016 yang hanya sebelumnya Rp95, jadi ada kenaikan. Untuk wilayah 2, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur, untuk tarif batas atas, tahun 2022 adalah Rp227 per penumpang. Ini naik dibandingkan tahun 2016 yang tarif batas atas Rp172. untuk tarif batas bawah Rp142 per penumpang per kilometer. Ini naik apabila dibandingkan di tahun 2016 yang tarifnya Rp106. ada pun komponen-komponen perhitungan tarif ekonomi akap adalah ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Itu yang tercerah di sebelah kiri nomor satu. Itu komponen-komponen perhitungan untuk naikkan pendaraan tarif akap kelas ekonomi. Terima kasih telah menonton!